Hai hai hai, balik lagi sama Johans Media, channelnya info-info tentang wisata dan traveling. Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah rengas dengklok. Rutinitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari kerap menimbulkan rasa jenuh dan stres. Hal ini wajar, sebab sibuk bekerja tak hanya menyita tenaga tetapi juga pikiran. Jika kamu sudah merasa konsentrasi mulai menurun serta lebih sering uring-uringan, maka bisa dibilang itu adalah saat yang tepat untuk kamu pergi berlibur. Istirahat sejenak dari hirup pikuk pekerjaan bisa jadi akan membuat kamu lebih produktif setelahnya. Salah satu cara menghilangkan stres yang cukup ampuh adalah berkunjung ke tempat-tempat yang indah dan unik. Jika kamu termasuk orang yang senang berbagi aktivitas keseharianmu di sosial media, mengunjungi tempat-tempat yang indah bisa menambah koleksi foto di feed Instagrammu. Tak perlu ke tempat-tempat yang jauh, kamu bisa memilih Karawang sebagai salah satu destinasi wisata kamu. Di sana ada beragam tempat menarik yang bisa membuat kamu semangat lagi. Lebih jauh berikut ini informasi lengkap mengenai tempat wisata di Karawang yang telah Johans Media rangkum. Sebelum kita lanjut, ayo Sobat Johans Media, tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar kami semakin semangat mengupload video. Berikut ini kami ulas secara singkat dan simple tentang tempat wisata di Karawang yang wajib kamu jelajahi. Curug Cigentis Curug Cigentis merupakan salah satu dari rangkaian air terjun yang ada di kawasan Gunung Logi dan Gunung Sanggabuana. Kawasan ini berada di bawah pengawasan RPH Cigunung Sari BKPH Purwakarta. Air terjun ini memiliki tinggi total kurang lebih 25 meter dan berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Sebagai lokasi wisata, Curug ini menawarkan panorama air terjun memukau yang diselimuti oleh pemandangan alam yang masih asri. Sebagai tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah, Curug Cigentis memiliki kemudahan akses serta kelengkapan fasilitas. Perjalanan menuju tempat wisata ini terasa nyaman karena kondisi jalan yang sudah beraspal. Selain itu, pemandangan sawah dan pegunungan juga akan memanjakan mata. Sampai di kawasan wisata ini, pengunjung harus berjalan dari area parkir untuk menuju lokasi air terjun. Jaraknya sekitar 300 meter melalui jalan setapak berbatu. Sepanjang jalan, berjajar warung dan kios makanan serta saung-saung peristirahatan. Apabila lelah, pengunjung bisa rehat terlebih dahulu dan menikmati pemandangan sekitar yang masih hijau dan alami. Curug Cigentis adalah air terjun yang berada di ketinggian 25 meter. Air terjun ini memiliki debit air yang tinggi dan dikelilingi oleh tebing. Binding tebing ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan liar, menjadikan suasana asri dan sejuk. Sumber aliran air curug berasal dari sungai kecil yang ada di atas tebing. Sungai ini merupakan gabungan dari berbagai mata air di gunung Sanggabuana. Sanggabuana sendiri bermakna penopang semesta. Nama ini kemungkinan berangkat dari fakta bahwa kawasan ini adalah titik tertinggi di Karawang. Curug Bandung Curug Bandung merupakan salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten Karawang. Objek wisata ini berada di kawasan gunung Sanggabuana sehingga memiliki udara yang cukup sejuk. Curug Bandung menawarkan pemandangan alam yang eksotis dengan air terjun yang meluncur bebas dari ketinggian sekitar 25 meter. Pemandangan di Curug Bandung sangat indah karena debit airnya yang cukup deras. Bahkan saat musim kemarau, suara air terjun dan cipratan airnya akan menjadi obat penenang dan penyegar pikiran bagi setiap pengunjung yang datang. Pada bagian kolam di bawahnya pun cukup dangkal sehingga aman untuk bermain air. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang ada di kawasan wisata Curug Bandung sambil berfoto-foto. Jika ingin bermain air, sebaiknya tetap berhati-hati karena di kolam air terjunnya ada bagian yang cukup dalam. Pengunjung juga bisa bermain di bebatuan yang menjadi aliran air terjun, tetapi harus hati-hati agar tidak terpeleset. Salah satu keunikan dari Curug Bandung adalah dari aliran air terjunnya yang melewati bebatuan. Formasi bebatuan yang menjadi aliran air terjun inilah yang menjadi daya tarik dari Curug Bandung. Bebatuan yang sedikit berundak seperti sebuah tebing batu, bebatuan ini mungkin licin, tetapi di sebagian sisi ada yang cukup aman untuk didaki. Pengunjung bisa berfoto-foto lebih dekat dengan air terjun. Namun, harus dilakukan dengan hati-hati terutama saat menginjak bebatuan yang terlihat licin. Pengunjung bisa menikmati air terjun sambil duduk di atas bebatuan yang tidak tertutup aliran air terjun. Keunikan inilah yang membuat Curug Bandung semakin hits di kalangan wisatawan. Wisata alam seperti Curug ini memang selalu diburu masyarakat terutama kaum muda yang ingin menyatu dengan alam. Kegiatan liburan ke objek wisata air terjun biasanya dipilih karena cukup murah dan menyenangkan. Selain murah, tempat wisata Curug juga menawarkan terapi gratis bagi siapa saja yang ingin melepas penat. Pantai Tanjung Pakis merupakan deretan pantai yang berada di daerah Karawang. Tepatnya berada di desa Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bersebelahan dengan Kabupaten Bekasi berada di pedalaman Karawang menjadikan pantai ini sulit dijangkau karena akses untuk menuju pantai Tanjung Pakis sangat sulit. Posisi pantai Tanjung Pakis berada di perairan Laut Utara Jawa, pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata Andalang Karawang, karena potensi wisata bahari yang ditawarkan sangat menjanjikan. Hal ini terbukti dengan munculnya homestay yang dibuat oleh warga sekitar sebagai sarana penginapan bagi pengunjung yang ingin bermalam di pantai. Serta tersedia penyewaan ban berenang bagi wisatawan yang ingin bermain air di pantai dan banyak kamar-kamar bilas yang dapat disewakan bagi pengunjung yang ingin mengganti pakaian sehabis berenang. Memiliki hamparan pasir putih dengan garis pantai yang sangat luas serta ombak yang tidak terlalu besar, terkadang angin pantai sangat kencang terjadi di daerah ini, walaupun cuaca sangat cerah sekalipun. Di pantai ini kita dapat bermain air dan juga berenang, walaupun air di pantai ini berwarna coklat tetapi warna coklat tersebut berasal dari tanah, bukan menandakan pantai ini kotor dan tercemar. Walaupun lokasinya cukup jauh, tetapi pada saat musim liburan banyak warga dari luar kota maupun dari dalam kota yang bertamasya di pantai ini, karena pantai Tanjung Pakis cocok dikunjungi oleh keluarga yang ingin berwisata bahari, dengan suasana teduhnya pedesaan. Kampung Turis Karawang Kampung Turis Karawang satu dari sekian banyak obyek wisata favorit di Karawang, Jawa Barat. Menikmati akhir pekan bersama keluarga atau teman-teman tentunya akan sangat menarik. Banyak orang yang kebingungan jika harus mencari tempat wisata yang cocok dan seru jika dikunjungi dalam rombongan yang cukup besar. Nah, jika kamu masih bingung maka kamu bisa mencoba untuk mengunjungi Kampung Turis Karawang yang memang dikenal sebagai wisata keluarga yang menyediakan pemandangan pedesaan yang asri dan hijau, sangat cocok untuk menikmati liburan bersama keluarga. Jika kamu belum pernah mendengar tentang Kampung Turis di Karawang ini, kamu bisa membuka Google Maps dan akan menemukan lokasi wisata ini yang terletak di Desa Mekar Buwana, Karawang. Ini juga merupakan salah satu tempat wisata yang fokus pada konsep resort dan taman air. Tempat ini sangat cocok dijadikan sebagai lokasi gathering keluarga, perusahaan, reuni dengan teman kuliah, hingga acara yang lainnya. Di Kampung Turis ini kamu bisa menikmati sederetan tempat bersantai yang dibuat secara rapi dan apik. Suasananya yang tenang dan ramah serta terletak di bawah kaki gunung Sangga Buwana membuat kawasan wisata ini memiliki udara yang sangat sejuk. Kampung Turis Karawang ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan persawahan hijau yang penuh dengan tanaman padi, pastinya akan menjadi liburan yang menyenangkan. Lokasi wisata ini terletak di Badak, Parakan, Mekar Buwana, Tegal Waru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Letak wisata ini masih satu jalur dengan jembatan Cinta Karawang. Green Canyon Karawang merupakan sebuah ngarai yang mana terbentuk dari erosi tanah. Erosi ini berasal dari adanya aliran sungai yang mengalir selama kurang lebih ratusan tahun di dalam gua. Tak hanya ada di Amerika tetapi, Green Canyon juga ada di Karawang. Untuk sampai di lokasi ini wisatawan bisa berjalan kaki kurang lebih 1 km dari perkampungan di Dusun Cipaga. Awalnya tempat ini memang menjadi tempat wisata untuk warga sekitar namun makin lama makin populer yang dan terkenal hingga wisatawan luar Karawang. Letak Green Canyon ini ada di kampung Tonjong Roke Desa Medalsari. Tidak ada pintu masuk utama di kawasan objek wisata alam ini dan biaya tiket masuk pun hanya beberapa rupiah saja. Demikianlah info-info yang dapat kami bagikan kepada Anda tentang wisata di Karawang yang sedang populer versi Johans Media. Semoga kalian terhibur dengan video kami. Jangan lupa bahagia untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.